Intro Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Furasubi Channel Pada episode kali ini, saya akan lakukan review untuk Astral Star Taigiru version berikut ini dengan casis MA Nah, terima kasih kepada Enomoto Japan yang telah memberikan kit ini beserta dengan item lainnya Yang tentu saja akan saya review juga nanti Dikarenakan saat itu, Enomoto memberikan beberapa item untuk support event kami dari komunitas Play On Indonesia Play On Finals dan juga pencatatan rekor dunia muri untuk berlari terjauh menggunakan mini 4WD di circuit sentul guys Nah, jadi kita akan langsung aja masuk ke video kita hari ini Jadi seperti ini untuk kemasannya, kalian bisa lihat dari sisi sampingnya Ini terdapat deskripsi produknya Lalu ada juga logo Tamiya, keterangan harga dan juga beberapa informasi terkait produk ini Jadi disini kita mendapatkan ABS resin body ya Dan juga small diameter, super hard, low profile tires guys Jadi ini kalau umum dikenal dengan sebutan medium wheels ataupun ban medium juga Biasanya pada kalangan racer atau pengopi mini 4WD dikenal dengan sebutan medium ya Walaupun nama resminya ini sebetulnya masuk ke dalam small diameter Hanya saja dia memang low profile guys Oke, kita langsung aja buka kitnya Disini kita mendapatkan bodinya Jadi bodinya juga cukup bagus disini Ada dua perbedaan warna ya Untuk sisi bodi lainnya berwarna doff Sedangkan untuk bagian windshieldnya berwarna glossy guys Nah, ini dia untuk bannya Kita mendapatkan super hard seperti ini Low profile ya Disamping itu juga kita mendapatkan chassisnya guys Ini dia ABS chassis Dan ini cukup kuat kalau saya bilang untuk ukuran chassis MA Lalu berikutnya kita lihat ada wheelsetnya Ini wheelsetnya juga cukup bagus, rapi banget cetakannya Dan ini merupakan wheelset dengan 5 spokes seperti ini ya Atau jari-jarinya ada berjumlah 5 guys Nah, ini dia untuk komponen lain dari chassisnya Ada gear cover, battery holder, roller, penahan dinamo, dan lain sebagainya Seperti biasanya yang kita dapatkan di kit-kit mini 4WD Nah, lalu berikutnya terdapat stiker Tigernya Jadi seperti ini untuk stikernya ya Kalian bisa lihat ini keren banget Ini juga opsional kalau kalian mau tempelkan atau tidak ya Nah, berikutnya kita lihat terdapat perhentilan seperti berikut ini Ada wheelset 60mm, terminal, gear set, shaft untuk gear Busing roller, mur baut, dan juga washer Lalu ada juga mesinnya kita mendapatkan yang SMC disini Lalu terakhir ada grease-nya guys seperti biasanya ya Nah, berikutnya di dalam terdapat safety precaution sheet ya Yang berwarna kuning seperti ini Ini juga sangat umum kita dapatkan di semua kit mini 4WD Next, kita lihat ada stikernya Jadi stikernya ini tidak beda dari Astralster pada umumnya ya Jadi disini ada bagian komponen warna putihnya Kalian bisa cat sendiri atau kalian tempelkan stiker ini saja Juga tidak masalah sama saja Nah, berikutnya kita lihat ada manual instructionnya Jadi manual instructionnya seperti ini Dengan format vertikal Berbeda dengan kit-kit mini 4WD yang rilis lebih dulu ya Dan ini akan saya percepat saja Sehingga kalian bisa lihat untuk proses perakitannya secara langsung guys Oke deh, kalau gitu kita akan langsung saja Rakit kit ini dengan terlebih dahulu melepaskan semua komponen partnya dari runner-nya Dan setelah ini kita akan kombinasikan semua bagian-bagiannya Sehingga kitnya siap dan sudah selesai kita build Terima kasih telah menonton! 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 Clear merek RG London, karena hasilnya Menurut saya cukup bagus Dan catnya pun tidak terlalu mahal Untuk merek RG London Dan hasil akhirnya seperti ini guys, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk Mengoleksi seri Aster Alster berikut ini? Dan jangan lupa ya, nanti di next video Ini akan saya adu dengan Aster Alster yang sudah Saya rakit sebelumnya, dan nanti akan kita adu Di track 3 jalur melawan dengan Aster Alster yang ini guys Nah kira-kira bagaimana? Silahkan komen di bawah Dan jangan lupa pastikan kalian juga cek Video-video review, unboxing, dan tes Hansel lainnya Untuk itu jangan lupa pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi Dan kita akan berjumpa di video berikutnya See you!